Oke guys, ini pertama kali saya lihat bahwasannya ternyata disana tuh ada Nah, itu bagus banget ya guys Ini memang bagus sekali ya Seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Camujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali Yang membuat kita penasaran sebenarnya bagaimana sekolah SMK Ataupun sekolah kebangsaan Kalau di Indonesia sekolah kejuruan Ataupun bisa dikatakan sekolah menengah atas ya guys Ataupun SMA Nah, seperti itu Kita akan melihat nih bagaimana bentuk sekolahnya Suasananya bagaimana Apa aja yang ada disana Nah, tanpa berlama-lama langsung saja guys Kita akan menonton sebuah video dari Saif Channel Linknya di deskripsi Teman-teman langsung tonton videonya lengkapnya di situ Dan jangan lupa untuk subscribe kepada beliau Nah, tanpa berlama-lama langsung saja guys Kita upload videonya Let's go! Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Saif Channel Oke, di video kali ini saya berada di salah satu sekolahan yang bagus sekali Di Malaysia kita lihat ini adalah sekolahan bertingkat 1, 2, 3 Dan kita lihat disini Ketiga loh guys Ini pembertian bas Dan di depannya itu adalah sekolahan yang terkenal Di Kuala Lumpur, Malaysia Dan ini bercabang-cabang ya Jadi, 1, 2, 3 Dan banyak lagi di dalamnya itu ya Tadi kalau kita lihat ya Geseh 1, 2, 3 Berarti ini bangunannya ini nyambung kayaknya Atau bentuk O gitu ya Kan melihatnya lebih dekat lagi Oke Oke, jadi seperti inilah tampilan Sekolah SMK ya Di Kuala Lumpur, Malaysia Tepatnya di Wangsa Maju Ini SMK ini Kalau di sana itu cakap SMA Ataupun SMK juga ya Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Atas Dan disini kita lihat SMK sini ini Sejuk sekali kalau pagi Kita lihat disini Sangat dekat dengan Gunung Bukan gunung Ini adalah bukit ya Bukit-bukit disini banyak sekali Di Kuala Lumpur, Malaysia Tepatnya Oke, dan kita akan mendekatinya Seperti apa sih Lebih dekatnya Sekolahan di Kuala Lumpur, Malaysia Jalanan sekolahnya Seperti ini Kita harus nyebrang ya Dari sini ya Kita harus nyebrang jalan Jadi biasanya kalau di jalan ya Kalau ada sekolahan Pasti ada tanda Kurangkan laju Kurangkan laju Sebab disini ada tanda Untuk orang-orang yang Lagi pelajar ya Ada gambarnya Kurangkan laju Kecepatan Dan kita lihat disini Ada halte Taksi Jadi ini untuk Budak-budak Buat budak-budak yang mau Pulang Atau lagi Berangkat sekolah Jadi biasanya lalu disini Dan di depan ini Ada Sebra Cross Untuk penyebrangan Budak-budak yang mau Balik atau Berangkat sekolah Jadi seperti inilah Suasana di depannya Di depan sudah ada Pemberhentian bus juga ya Mungkin bus-bus sekolah juga Bisa berhenti di depan ini Yang ini Dan kita lihat Kalau dari sini Ini adalah untuk Penyebrangan Untuk anak-anak sekolah ya Jadi penyebrangannya Seperti ini Jadi disini ada Jalur khususnya gitu ya Ada Tempat Belnya ya Ini adalah untuk Tombol Supaya Orang-orang itu Bisa berhenti Dan Memberi laluan Kepada Oke guys Ini pertama kali Saya lihat Bahwasannya Ternyata disana Ada tombol Penyebrangan Khusus untuk Untuk usus siswa Ataupun murid-murid Ya guys Nah Itu bagus banget Ya guys Jadi bisa untuk Mengontrol Lampu merah Ataupun lampu hijaunya Seperti itu Anak-anak sekolah Jadi seperti ini Jadi kalau kita Mau nyebrang Dan banyak Banyak itu ya Banyak kereta Kita harus Pencet Tombol yang ini ya Jadi bisa Lampu Bisa lampu merah Oke inilah Sebra cross Ya Di depan Sekolahnya Ada security ya Kita akan Kesana Apakah diperbolehkan Atau tidak Tapi ini Tidak Perbolehkan ya Sebab Terjaga ketat Wow Disini sekolahnya Tidak boleh masuk Dan kita harus Lapor dulu Dulu Apa alasan Mau masuk Kesekolahan Begitu ya Jadi securitynya Bukan satu ya Satu Dua Tiga Empat Oke Satu sekolah Securitynya Empat ya Masya Allah Kita akan Menyebranginya Jadi kalau Dilihat dari sini Seperti ini ya Di depannya ya SMK Session Lima Wangsa Maju Ini adalah SMK Session lima Wangsa Maju Jadi seperti ini Kita lihat Ada tombolnya juga Supaya kita Menyebrang itu Aman Jadi kalau Kita sudah Pencet ini Kereta-kereta itu Akan terhenti Dan kita Boleh Menyebrang Oke Jadi ini Fungsinya ya Saya berada Di depan sekolah Dan ini Atap ini Fungsinya Biar tidak hujan Ataupun kepanasan Orang Atau budak-budak Yang mau Balik-balik Sekolah Ataupun Berangkat sekolah Itu Biasanya Orang Itu Macam ini ya Ini adalah Untuk orang Hantar-hantar Budak Ayah Ibu yang Biasa Hantar-hantar Anak-anak Yang Mau sekolah Biasanya Kalau menunggu pun Balik sekolah pun Biasa Anak-anak itu Menunggu di sini ya Biar tak kehujanan Jadi memang Bagus sekali ya Seperti ini Di depannya Oke Dan kita lihat ya Di Saya tidak boleh Masuk Kita lihat Sebab ada Security Seperti inilah ya Sekolahannya Ini adalah SMK Wangsa Maju Dan kita lihat Di Seperti ini Suasananya Di depan ya Di depan Sekolahan Oke Dan kita lihat Ini adalah Budak-budak Yang lagi Sekolah Ini ada Blok-bloknya Juga ya Bukan Blok A Blok C Blok W A J Ini ada Blok-bloknya Jadi ini Luas sekali ya Kita lihat Itu Budak-budak Yang lagi Rehat Oke Kawan-kawan Cukup Seperti ini Saja ya Sebab Di sini Tidak boleh Masuk Saya Kita lihat Budak-budaknya Lagi Oke Kita akan Kedepan lagi Jadi seperti ini Selamat Selamat datang Sekolah Menengah Kebangsaan Season 5 Jalan Wangsa Maju Dan kita lihat Ini No smoking Larangan smoking Dan ini adalah Ronda Pas rondanya Jadi Di sini Ketat sekali Dan di sini Ada Tempat parkir Sepeda juga Sepeda motor Untuk anak-anak Yang lagi Sekolah Biasanya Diparkir di sini Ada juga Yang di dalam Ini ada Tulisannya Doan kami Cemerlang dunia Dan akhirat Terima kasih Ayah bunda Oke Buat teman-teman Jangan lupa Like share Dan subscribe Channel saya Supaya lebih Bergembang lagi Dan bisa menyajikan Konten-konten Menarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Dan selesai videonya Dan itulah tadi Video dari Mas Taif Dimana kita bisa melihat Bagaimana istilahnya Sekolah yang ada di Malaysia Dan kalau kita amati Sekolah di Malaysia ini Depannya itu bersih Maksudnya Tidak ada orang jualan Pedagang lagi 5 Itu tidak ada Kalau di sini Kebanyakan Saya saja di Solo Di depannya Pasti ada Mang-mang Cilok Ada Mang-mang Istilahnya yang jualan Petol Bakso Dan juga Aneka-aneka Jajanan Dan juga Minuman yang ada Di depan sekolahnya Meskipun itu Sekolah yang bertingkat juga Jadi Di sini itu Lebih ke Apa ya Enak lah Cari makannya Mungkin Kayak gitu Tapi mungkin Di Malaysia Lebih tertata rapi Maksudnya adalah Kantennya sudah Tersiapkan Dan komplit Di dalam Seperti itu Dan semoga Sehari kali ini Bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa Like share Subscribe Saya baru menunggu di video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menunggu di video